Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Kemuliaannya bisa dilihat di masa hidupnya beliau ketika memperjuangkan agama Islam bersama para sahabatnya. Ada banyak sekali teladan yang bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nabi SAW wafat di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Atau jika di kalender Masehi itu ada di tanggal 8 Juni 632 Masehi. Dan kini di dalam Masjid Nabawi terbaring jasad manusia yang begitu dicintai umat muslim di seluruh alam semesta. Makam Nabi SAW selalu mendapat perhatian dan penjagaan yang ketat dari aparat keamanan dari kerajaan Arab Saudi. Wajar saja hal ini dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi karena beberapa waktu silam pernah terjadi percobaan pencurian jasad dari Nabi SAW. Dan bahkan hal ini bukan terjadi hanya sekali saja, malahan sampai lima kali. Ada orang-orang yang memang sengaja berusaha untuk mencuri jasad Nabi kita Muhammad SAW. Umat muslim di seluruh dunia pastilah akan marah apabila hal ini sampai terjadi. Di video kali ini kita akan mengisahkan tentang 5 peristiwa percobaan pencurian jasad Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pencurian yang dilakukan Raja dari Daulah Fatimiyah Peristiwa pencurian yang pertama terjadi di dalam masa Daulah Fatimiyah yang ketika itu dipimpin oleh Raja yang bernama Abu Ali Mansur yang menjadi Raja dari tahun 985 sampai 1021 Masehi. Abu Ali Mansur ini lebih dikenal dengan nama Al-Hakim Bi Amrillah. Ia merupakan khalifah Fatimiyah ke-6. Dinasti Fatimiyah ini merupakan sebuah dinasti yang berkuasa di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah. Lah dinasti Fatimiyah ini bisa dibilang satu-satunya kehalifahan syiah yang pernah ada di bumi. Ketika itu Raja mereka Al-Hakim Bi Amrillah mendapatkan usulan dari kaum Zindik. Zindik yang dimaksud disini adalah seseorang yang tidak berpegang teguh terhadap agama. Nah orang Zindik ini memberi usul kepada Rajanya yang zolim ini untuk mencuri jasad dari Nabi SAW untuk dibawanya ke kerajaannya. Tujuannya untuk mendapatkan perhatian dari seluruh dunia dan negerinya bisa menjadi pengganti Madinah. Sehingga banyak orang yang berkunjung ke negerinya Raja Al-Hakim ini. Maka ketika itu disusunlah rencana yang matang untuk eksekusi pencurian jasad Nabi SAW. Raja Al-Hakim menyuruh para penjahat untuk melakukan tugas ini. Tatkala ketika waktu malam hari aksi ini akan dijalankan, tiba-tiba Allah mengirimkan angin besar ke Madinah yang membuat bumi tergoncang hebat pada malam itu. Hingga aksi ini gagal untuk dijalankan. Pencurian kedua oleh Raja Al-Hakim Ketika sebelumnya Raja Al-Hakim gagal, ternyata ia menyusun rencana yang lain untuk mencuri jasad Nabi SAW. Al-Hakim ternyata tidak kapok juga, padahal sudah diberikan isyarat angin dan gempa sama Allah, tapi Raja Zolim ini tetap berinisiasi untuk melakukannya kembali. Rencana kedua ini, ia mau mencuri jasad Rasul melalui galian lubang. Maka ketika itu ia menyuruh prajuritnya untuk memasuki Madinah, dan ketika prajuritnya ini berhasil masuk ke dalam Madinah, mereka mulai menggali tanah. Lalu mereka gali sehingga menjadi terowongan yang menghubungkan ke makam Nabi SAW. Namun, rencana ini terpaksa gagal, karena terdengar seruan di tengah masyarakat Madinah, Nabi kalian akan digali kuburannya. Mendengar itu, masyarakat langsung merespon seruan itu. Mereka pun akhirnya menangkap basah prajurit Al-Hakim yang tengah menggali terowongan. Lalu mereka langsung ditangkap dan diberikan hukuman. Dan akhirnya, untuk kedua kalinya, rencana Al-Hakim ini gagal. Pencurian oleh Orang Eropa Yang Menyamar Di dalam buku yang ditulis oleh sejarawan bernama Ali Hafiz, kejadian ini terjadi antara tahun 1164 Masehi ketika terjadi Perang Salib. Para penguasa Eropa ketika itu mengutus dua orang untuk berpura-pura menyamar sebagai jamaah haji dari Andalusia. Ketika mereka sampai di Madinah, kedua orang ini mengintai areal makam Nabi SAW. Dan akhirnya, mereka putuskan untuk menyewa sebuah rumah yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Metode pencurian jasad Rasul ini, sama seperti Raja Al-Hakim sebelumnya, dari rumah yang kedua orang ini sewa itu, mereka menggali lubang selama berhari-hari hingga membentuk terowongan. Dan terowongan ini mengarah kepada makam Nabi SAW. Namun, pertolongan Allah SWT datang melalui seorang Raja Penguasa Mesir dan Syurian yang sangat soleh, yang bernama Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangki. Ketika malam hari, Sultan Mahmud bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpi itu, Nabi SAW menunjukkan dua wajah seseorang. Dan Rasulullah berkata, Wahai Mahmud, tolonglah aku dari kedua orang ini. Lalu, Sultan Mahmud terbangun dari tidurnya, lantas ia mengambil wudhu dan mengerjakan sholat malam. Kemudian beliau kembali tidur. Dan di tidurnya yang kedua ini, Sultan Mahmud memimpikan hal yang sama. Singkat cerita, mimpi yang sama datang ketiga kalinya. Karena merasa ada yang janggal, akhirnya keesokan paginya, ia bercerita kepada para menterinya perihal mimpi tersebut. Karena merasa ada yang tidak beres di Madinah, akhirnya sang Sultan pun menuju ke Madinah dan membawa seribu pasukan serta harta yang dimilikinya. Sesampainya di Madinah, ia langsung sholat dan berziarah ke makam Rasulullah. Lalu, ia membagikan harta yang dimilikinya kepada penduduk dan peziarah yang berkumpul. Hal ini dilakukan dengan harapan ia dapat bertemu dengan dua orang Eropa yang wajahnya ia kenali dalam mimpinya tersebut. Namun di dalam kerumunan ini, sang Sultan tidak melihat adanya dua orang yang dimimpinya itu. Akhirnya ia berkata kepada masyarakat, Apakah ada di antara kalian yang belum mendapatkan hadiah? Maka salah satu dari masyarakat ada yang menjawab, ia berkata, Wahai Sultan Mahmud, ada dua orang jamaah haji yang belum mendapatkan hadiah. Mereka adalah orang asing yang bukan berasal dari Arab. Kedua orang ini adalah orang soleh dan kaya raya, dan sepertinya mereka dirasa tidak perlu mendapatkan hadiah. Mendengar hal itu, Sultan Mahmud memerintahkan agar kedua orang itu menghadap dirinya. Ketika dilihat, ternyata dua orang tersebut mirip dengan apa yang ada di mimpinya. Lalu Sultan Mahmud mengintrogasi kedua orang ini, lantas mereka memberikan pernyataan yang berbelit-belit. Akhirnya Sultan Mahmud bersama pasukannya datang ke rumah yang kedua orang ini tempati. Dan didapati di sana, Sultan Mahmud temui sebuah pintu kayu yang tertutup oleh karpet permadani usang. Ternyata pintu itu adalah galian terowongan untuk mencuri jasad Nabi SAW. Dan hanya butuh waktu dua hari lagi digali, terowongan itu akan sampai kepada jasad Rasulullah. Akhirnya, kedua orang asing ini mengaku sebagai bagian dari tentara salib yang sedang melaksanakan tugas suci untuk mencuri jasad Rasulullah. Dan pada akhirnya, keduanya dihukum mati. Pencurian jasad oleh kelompok perampok Bukan hanya penguasa negeri yang ingin mencuri jasad Nabi SAW, ternyata para perampok juga menginginkan hal yang sama. Nah, para perampok ini memang biasa mencuri dan merampok orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Entah apa yang ada di pikiran mereka, tetapi kemudian mereka bertekad untuk menggali makam Rasulullah. Mereka pun terang-terangan mengatakan niatnya. Ketika para perampok itu menuju ke Madinah dengan menggunakan kapal laut, disitulah usahanya menjadi gagal. Allah mengirimkan pertolongan melalui kapal yang disiapkan dari Mesir Al-Iskandariyah yang membuntuti para perampok ini, kemudian mereka pun menangkap lalu memenjarakan para perampok ini. Pencurian oleh 40 orang Peristiwa pencurian yang terakhir ada 40 orang dari Aleppo, Suriah. 40 orang ini berencana menggali tanah di tengah malam ketika suasana sedang sepi. Nah, mereka ini tak hanya berniat mencuri jasad Nabi SAW, melainkan ingin mencuri jasad Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khotob yang makamnya berada bersebelahan dengan makam Nabi SAW. Tadkala ketika pencurian ini akan dilakukan, ketika itu tiba-tiba saja tanah terbelah menjadi dua dan menelan ke 40 orang ini. Maka lagi-lagi Allah SWT melindungi jasad manusia paling mulia ini, Nabi Muhammad SAW. Allahu Alam Bisawab Jadi itulah kisah 5 peristiwa pencurian jasad Nabi SAW. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT, hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.